Tim penggerak PKK Desa Kedakas dan Kejamatan Tain Hulu melakukan senam bersama di halaman kantor desa minggu 3 April 2022. Usai melaksanakan senam bersama dilanjutkan dengan kunjungan ke objek wisata Riam Kukuh yang terdapat di Dusun Sanjan Kunut. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Alantitus mengenai kegiatan senam bersama oleh Tim penggerak PKK Desa Kedakas dan Kejamatan Tain Hulu Kabupaten Sanggau minggu 3 April 2022. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Desa Kedakas, Siprianus dan Camat Tain Hulu Inosensius Nono beserta Staf, GMG Tain Hulu, Koramil, serta masyarakat lainnya. Ada pun tujuan dari senam ini adalah untuk meningkatkan sistem kebugaran tubuh agar tubuh tetap sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memupuk kebersamaan. Usai senam bersama dilanjutkan dengan kunjungan ke objek wisata Riam Kukuh yang terdapat di Dusun Sanjan Kunut. Di lokasi ini peserta dimanjakan dengan pemandangan alam dan air sambil mandi di sungai setempat. Setelah mandi bersama, peserta melanjutkan acara dengan makan bersama dengan makanan hasil alam di Desa Kedakas seperti rebung, daun ubi, pakis, kangkung, ikan bakar, dan nasi beras merah baru yang dimasak dengan daun simpur. Diharapkan melalui kebersamaan yang terjalin ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dan dapat sebagai contoh bagi desa lainnya dalam membangun kebersamaan. Dari kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, jurnalis warga Alantitus mewartakan. Desa Kedakas di Desa Kedakas